Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu apresiasi channel ini untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis! Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton! Enjoy the video! Halo Soapakustom, apa kabar kalian semua? Gua doain supaya kalian semua baik-baik aja dan sehat selalu. Gua akan lanjutin main Pokemon Masternya nih. Nah, sekarang itu gua mau share ke kalian. Dan, gimana sih cara cepat agar kalian itu bisa naik level. Terutama buat kalian yang sibuk banget nih. Kalian sibuk sekolah, terus gak ada waktu nih untuk main. Apalagi kayak gua sekarang, yang udah kerja. Nah, itu kan dikit banget ya waktu untuk main. Let's quick! Kita lihat gimana sih caranya. Pertama, kalian tab explore. Nah, terus kan kalian pilih gini, main story buat kalian yang baru main. Nah, kan gua baru main nih. Nah, gua lebih suka itu chapter 2. Karena kalau chapter 1 itu masih di tahap tutorial. Lalu, pilih story yang bertarung nih. Yang match challenge. Nah, sebelum itu, kalian kembali lagi ke menu. Dan, kalian harus menggunakan aplikasi nih. Yaitu, Tapping Automatic Clicker. Nah, kalau gua pake yang ini. Kemudian, kalian pilih Start. Dan menu Tapping Automatic Clicker-nya udah muncul nih. Di sebelah kiri layar kita. Nah, lalu kita masuk aja ke dalam game lagi. Kalian, tap icon plus ini. Kemudian, kalian arahkan di bagian battle yang kalian mau. Kalau gua di bagian match challenge ini. Lalu, kalian tap. Kita lanjutkan ke menu selanjutnya. Lalu, kalian pencet tambah lagi. Terus, taruh di bagian Go. Nah, saran gua nih. Kalau kalian kan pertarungannya mungkin beda dari gua ya. Yang kalian perlu perhatikan itu adalah recommended type-nya itu. Jadi, agar lebih cepat kalian menyelesaikan pertarungan melawan Pokemon Trainer yang lainnya. Lalu, tambahkan point yang ketiga di sebelah edit ini. Nah, lalu kalian tekan aja Go agar masuk ke menu selanjutnya. Nah, kita udah ketemu nih Pokemon Trainer yang harus kita kalahkan. Nah, kalian lawan aja Pokemon Trainer-nya ini seperti biasa. Kalau gua masih melawan Swimmer ya. Karena ya masih chapter 2 soalnya. On Demand-nya, baterainya low pula. Gua lagi record. Nah, lalu kalian tambahkan satu point auto-clickernya lagi. Nah, tapi gua taruh di mana ya posisinya ini? Ada posisi yang gua mau taruh kalau misalnya kita itu kepencet conversation-nya. Apa, bagian atas sini ya? Kayaknya bukan sini deh. Ya, mungkin gua taruh sini dulu aja. Gua tunggu ntar bagian ada dialog kalau kepencet yang conversation-nya. Nah, harusnya ini sekarang kan kita udah mengalahkan si Swimmer nih. Nah, gua taruh di sini. Nah, ini nih. Skip this conversation ini. Gua mau taruh di bagian Yes. Jadi, misalnya kalau keklik, nanti dia bakal otomatis bisa ngeklik. Nggak bakal stuck di sana. Dan kita udah bisa nih, nyalain auto-clickernya. Berarti kalau auto-clickernya itu udah berubah dari warna putih menjadi warna hijau. Berarti auto-clickernya itu udah jalan nih. Kalian tinggalin aja nih HP kalian. Kalau kalian ada tugas sekolah, kalian bisa kerjain dulu. Kalau kalian ada ulangan atau ujian, kalian bisa belajar nih. Nanti Pokemon Master-nya ini akan battle secara otomatis setelah auto-clickernya dinyalain. Apalagi buat kalian nih, yang udah kerja di kantoran. Kan nggak mungkin kan kalian main pegang handphone terus. Ntar kalian malah ditugur lagi sama boss kalian. Oh iya, fitur yang speed dan auto ini harus kalian nyalain juga nih. Agar dia bisa battle otomatis dan skill move pertarungannya itu cepet. Jadi, nggak terlalu buang-buang waktu. Ya, karena kan kita main di handphone kan ya. Otomatis, lama kita bermain itu bergantung sama baterai di handphone kita. Ya, kalau bisa sih kalau gue ya, hemat baterai. Jadi, pertarungannya itu bisa dilakukan lebih cepat nih. Dan pertarungannya udah selesai deh. Kalian mendapatkan EXP dan kalian dapetin item dari pertarungannya itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menu pilih main story-nya, battle-nya. Dan otomatis deh, karena kita udah menaruh auto-clicker yang di nomor pertama itu di bagian menu untuk memilih battle yang bakal kita lakukan terus-menerus. Jadi, kalian hanya perlu memasang, kalau menurut gue ya, 4 titik point auto-clicker ini. Yang pertama itu di tempat pilih menu battle-nya. Terus di bagian go. Lalu di bagian ketiga ini, harusnya itu untuk mempercepat ya. Yang pertarungan tadi itu harusnya kalian bisa geser dikit ke bawah. Nah, yang terakhir itu yang bagian 4. Kalau misalnya muncul pop-up yang skip conversation. Jadi, battle-nya itu nanti nggak bakal stuck di bagian menu yang conversation itu. Karena kalian nggak klik. Kan sayang ya, kalau kalian tinggalin HP kalian, eh, taunya stuck di sana. EXP nggak jalan, baterai HP, malah habis. Karena waktu awal nyoba pake auto-clicker itu, kan gue tinggalin sejam itu kan. Terus gue liat, karakter gue kenapa level yang nggak naik, taunya stuck gitu pertarungannya. Di bagian skip conversation itu. Ya, nggak bakal ada pertarungan lagi sih kalau bagian stuck di sana mah. Kalau kalian yang ada nanya nih, ini HP-nya harus di-root nggak sih untuk pakai tapping auto-clicker ini? Gue sih nggak ada root HP gue ya. Gue sejak beli HP sih nggak pernah gue root sama sekali. HP gue yang gue pake, HP Xiaomi. Karena gue males banget ya kalau root-root HP gitu. Kalau udah di-root kadang sih nggak bisa di-unroot lagi kan. Kalian kalau mau ada service garansi juga, itu udah nggak bisa dapet garansi lagi. Karena garansi nggak mau terima sih HP yang udah di-root gitu. Jadi ya, kalau kalian bisa unroot, syukur. Kalau nggak bisa unroot mah, ya. Oke, kita udah sampai ke pertarungan yang kedua. Melawan boss ditemani dua gadis cantik itu. Dan sampai sekarang sih auto-clickernya masih jalannya ya. Kita coba sudahi pertarungan ini dulu. Lalu kita coba apakah bisa kembali sampai ke menu dalam memilih battle tadi. Gue lebih demen pake Pikachu sih. Sebab disini kan monsternya itu rata-rata kan masih monster air kan ya. Dan monster air itu lemahnya itu sama Pokemon listrik. Oke, pertarungannya udah selesai nih. Dan auto-clicker gue masih jalan dan... Wuh, naik level dong! Nah, itu juga tuh kegunaan dari auto-clicker yang nomor 4 itu. Jadi kalau naik level, dia bakal nge-tap otomatis. Dan kita udah kembali deh ke bagian menu dan gue matikan dulu auto-clickernya. Nah, buat kalian yang nanya, gimana cara download auto-clickernya? Kalian bisa cari di Playstore. Kemudian kalian masukkan aja keyword tapping clicker otomatis. Nah, pilih yang tapping auto-clicker nih. Yang publisher-nya itu Xiaoyang. Nah, kemudian kalian kalau udah download, kemudian kalian install, terus kalian tinggal open aja tuh. Tapping auto-clickernya. Dan kalian bisa jalankan seperti cara-cara yang udah gue jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya nih, kalau kalian menganggap yang chapter kalian itu udah terlalu lemah, nah, kalian bisa pilih chapter battle yang lainnya. Ya, semakin tinggi chapter battle-nya itu, maka semakin banyak nih XP yang kalian bisa dapetkan. Tapi ya, gue lebih suka kalau pertarungannya itu lebih mudah nih. Jadi, misalnya satu skill move itu, Pokemon lawannya itu langsung mati. Jadi ya, nggak buang-buang waktu kan ya. Daripada kita harus menunggu God's bar-nya itu penuh. Karena setiap kita pakai skill move dari Pokemon kita itu, misalnya Pikachu gue itu kan pakenya itu yang Thunderbolt itu kan. Consumenya itu 2 God's bar itu. Nah, itu bakal boros banget tuh. Jadi kita harus nunggu sampai God's bar-nya itu penuh. Tapi, kalau 1 kali skill bisa langsung mati, ya itu sih worth it banget ya. Nah, jadi kalian bisa pakai nih cara ini agar kalian bisa menuju ke level maksimalnya. Kalau dari informasi yang gue dapet sih, level maksimalnya itu bisa sampai level 100 ya. Jadi ya kalian leveling aja terus farming sampai ke level 100. Oke teman, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Like video ini. Subscribe channel Kegetora Kazama. Kalau kalian belum subscribe, Nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi Setiap video terbaru yang gue upload. Share video ini di sosial media kalian ya. Di Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, semuanya. Gue sangat mengapresiasi itu semua sebagai bentuk dukungan kalian ke gue. Jangan lupa selalu bersyukur. Thank you and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.